dan membeli, sekali lagi menjual dan membeli data-data pribadi, tidak hanya dari Indonesia, juga data pribadi di beberapa negara lain. Kemudian dia menggunakan forum yang bernama RAID, Raid Forums, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berdasarkan jejak digital yang ditelusuri oleh Kementerian Kominfo, maka user bernama COTS tadi itu telah melakukan aktivitas pembelian dan penjualan data pribadi dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Yang ketiga, atau disebut juga sebagai reseller ya, jadi dia membeli dan kemudian menjual kembali. Yang kemudian ketiga, khusus untuk data pribadi yang terkait dengan data penduduk Indonesia, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan analisis terhadap sampel data yang disediakan oleh COTS, maka Kominfo bisa mengkonfirmasi bahwa data tersebut adalah sebagian berasal dari data pribadi masyarakat Indonesia, meski jumlahnya yang terkonfirmasi baru mencapai 102 ribu. 100, mohon maaf saya ulangi, 100 ribu dua, jadi 100 ribu lebih dua data pribadi penduduk Indonesia yang telah terkonfirmasi. Dari klaim sebanyak 1 juta data, jadi yang ditemukan sebetulnya bukan 1 juta data, tetapi 100 ribu dua data pribadi penduduk Indonesia. Yang selanjutnya ingin kami sampaikan adalah bahwa 100 ribu dua data pribadi ini diduga kuat berasal dari data BPJS Kesehatan. Diduga kuat berasal dari data BPJS Kesehatan. Kemudian dari semua hasil investigasi yang dilakukan sampai dengan pagi hari ini, yang sudah saya sebutkan tadi, Kominfo setidaknya sudah melakukan dua langkah utama untuk mencegah baik dari sisi pencegahan dalam waktu dekat maupun pencegahan dalam jangka panjang. Dua langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo, yang pertama perlu diketahui bahwa kots menjual di rate forums dan kemudian menggunakan tiga tautan. Tiga tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut. Tiga tautan tersebut adalah yang pertama b-files.com, b-a-y-files.com, yang kedua adalah mega.nz, mega.nz, yang ketiga adalah anonfiles.com, anonfiles.com. Dari ketiga URL untuk mengunduh data pribadi tersebut, Kementerian Kominfo telah melakukan pengajuan pemutusan akses atau blokir terhadap pengelola situs yang saya sebutkan tadi. Dan sampai pagi hari ini, lebih tepatnya dini hari ini tadi, sudah ada dua tautan yang telah diputus aksesnya. Dua tautan tersebut adalah b-files.com dan juga mega.nz. Kami terus mendesak anonfiles.com untuk segera melakukan takedown terhadap tautan tersebut di atas. Itu adalah langkah pertama yang dilakukan Kementerian Kominfo. Jadi sekarang tinggal satu tautan yang beredar di masyarakat. Itu pun kami mendesak dengan sangat serius kepada pengelola website tersebut untuk segera melakukan takedown atau pemutusan akses. Yang kedua, yang kami lakukan adalah melakukan investigasi lebih dalam dan lebih lanjut terkait dengan dugaan kebocoran data pribadi tersebut. Investigasi itu kami lakukan sesuai dengan PP71 dan langkah-langkah yang dilakukan. Pertama, pada hari ini Kementerian Kominfo akan memanggil Direksi BPJS Kesehatan. Kami ulangi sekali lagi, Kementerian Kominfo pada hari ini akan memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan dugaan kebocoran data ini. Kami akan sampaikan hasil dari investigasi tersebut setelah ada perkembangan lebih lanjut. Yang kedua, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pelaku pembocoran data pribadi atau tadi disebutkan user bernama COTS juga dapat dijerat hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang ITE terkhusus Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 36 dan perlu dicatat bahwa siapapun pelaku dari pembocoran data pribadi ini baik berada di dalam Indonesia maupun di luar negeri dia tetap dapat dijerat oleh produk hukum Indonesia karena Undang-Undang ITE bersifat ekstrateritorial. Jadi perlu kami tegaskan kembali bahwa siapapun pelaku dari pembocoran data pribadi ini maka dia dapat terjerat pasal yaitu hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang ITE. Kira-kira seperti itu update yang bisa kami sampaikan jika ada pertanyaan kami persilahkan. Terima kasih telah menonton!